Halo guys, jumpa lagi dengan saya di channel ini Terima kasih banyak buat kalian semua para cewek Cowok yang sudah setia di channel ini Dan kali ini mari kita lihat bersama Prediksi untuk kalian yang bersedia Sagittarius di tanggal 18 Februari 2022 Halo guys, kami menerima jasa endorse Bagi anda yang punya usaha Punya produk-produk baru Seperti kecantikan, kesehatan Lifestyle, pakaian Mobil atau motor Makanan, gadget Elektronik Atau produk-produk yang lainnya Dan Butuh jasa promosi Atau endorse Silahkan hubungi nomor di bawah ini 0858 8522 92 88 0858 8522 92 88 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Anda punya usaha dagang Juangan Bisnis Dan sekarang belum laris dan butuh penglaris Atau usaha dagang sudah laris lancar Tapi diguna-guna atau disantet orang Sehingga jadi sepi Dan untuk anda yang jodoh Apakah cintamu selalu ditorak Atau mungkin yang duda yang janda ingin segera dapat jodoh lagi Atau anda Yang miskin ingin segera jadi sukses Segera Hubungi Ki Ahmad sekarang juga 0852 82 82 75 68 Seperti apa gambarannya Ini digambarkan ada Nine of one Kesuksesan di masa lampau Belum tentu bisa diulang di saat ini Mungkin dulu kamu pernah sukses Jaya punya mobil Punya rumah mewah Akhirnya kamu jaduh Akhirnya mungkin sebagian dari kemada Jatuh bangkrut Kembali miskin Nah kamu harus bersabar Roda kehidupan memang terus beruntar Ada saatnya di atas Ada saatnya di bawah Jika mungkin kamu pernah di atas Dan sekarang lagi di bawah Maka sebaiknya kamu harus berjuang keras Bangkit satu kali lebih banyak Agar kamu bisa sukses lagi seperti sediakala Dan akhirnya kamu jadi terhemat Berwibawa di hadapan orang yang melihat kamu Sehingga mereka jadi bangga dan kagum Pada kamu Oke Ini digambarkan ada seseorang yang lagi merenung Kenapa hidupmu susah Nah karena ini digambarkan ada seorang Pria yang sedang merenung Nah meratapi nasibnya Jadi untuk kamu yang saatnya lagi jatuh di bawah Kamu harus bangkit-bangkit Satu kali lebih banyak Agar kamu bisa sukses lagi Sehingga kamu bisa berkarisma Berwibawa lagi Selanjutnya untuk kalian yang Punya usaha bisnis Ini digambarkan Yaitu ada S of cup Yaitu ada seorang wanita cantik Yang sedang memberikan cintanya Ini menggambarkan bahwasannya Hari ini jika kamu Fokus pada usaha bisnis kamu Kamu menjalani usaha bisnis kamu Dengan sepenuh hati Maka Usaha kamu Tidak akan mengkhianati hasilnya Atau hasil tidak ada Mengkhianati dari usahnya Jadi hari ini Jika kamu berusaha keras Dan juga fokus dalam menjalani usaha bisnis kamu Usaha bisnis kamu akan Masak lancar Laris Dan akhirnya Kamu dapat keuntungan banyak Dan bahagia Bersama keluarga Karena kamu banyak Banyak kan nanti bisa bahagia Apapun kebutuhanmu hari ini Bisa dibeli Kebutuhan keluarga Bisa dicukupi Dan akhirnya Kamu bisa menabung Dan juga bisa memperbesar Usaha Selanjutnya Untuk kalian yang single Ini digambarkan Ada seven of one Ada Tujuh kepala burung Ini menggambarkan Bahwasannya Di hari ini Kamu kelihatannya perlu berjuang keras Untuk mendapatkan dia Atau mempertahankan si dia Untuk kamu yang mungkin di luar sana Ada banyak saingan yang mengejar si dia Maka kamu harus Berjuang keras Untuk mempertahankannya Kalau kamu bisa mempertahankannya Dia tetap percaya Dan yakin pada kamu Akhirnya dia tetap milih kamu Tapi kalau kamu gak berhasil mempertahankannya Maka bisa juga dia Akhirnya Jatuh keperlukan orang lain Di luar sana Dan kartu ini juga menggambarkan Bahwasannya Kamu harus berjuang keras Untuk mendapatkan si dia Untuk kamu yang betul-betul single Dan lagi ingin Betul-betul si dia Segera jadi milikmu Ya kamu harus berjuang keras Untuk mendapatkan dia Apa menjadi kesukaannya Harus kamu penuhi Kamu harus perhatian penuh kasih Pada dia Tunjukkan Keistimewaan kamu Sehingga Kamu bisa nempel di hatinya Sehingga suatu saat Dia segera terima cinta kamu Oke Selanjutnya Untuk kalian yang koppel Ini digambarkan ada Tree of Cups hari ini Mungkin sebagian dari kamu Akan saat bersenang-senang Sama teman-teman kamu Atau mungkin sebagian dari kamu Hari ini Lagi bersenang-senang Sama pacar kamu Atau sama keluarganya Mungkin sebagian dari kamu Akan dikunjungi oleh pacar kamu Dan akhirnya kalian Bahagia bersama keluarga kalian Di kartu ini Gambarkan Yaitu Bersenang-senang Bersama orang banyak Atau bersama keluarga Atau bersama teman Atau bisa juga Kartu ini digambarkan Tentang yang negatif Hari ini Mungkin pacar kamu Ternyata di luar sana Lagi bersenang-senang Sama temannya Atau bisa juga Bersenang-senang Sama Gebetanya Atau selingkuhannya Nah ini Yang bayang Jadi dibiarkan Eh ternyata Di hari ini Ketika kamu Chat Kamu video call Dia gak ngangkat Ternyata dia lagi Jalan keluar Sama gebetan Barunya Sehingga kalau kamu tahu Kamu sangat sakit Hati Ingin mendamparnya Jadi kartu ini Bisa bermakna dua Yang pertama Mungkin dia Bersenang-senang Sama keluarganya Atau mungkin dia Bersenang-senang Sama kamu Sehingga kalian Sangat bahagia Bersamanya Atau bisa juga Mungkin dimaknai Yang negatif Hari ini Dia lagi bersenang-senang Sama selingkuhannya Atau orang ketiga Di luar sana Sehingga kalau kamu tahu Kamu sangat sakit hati Kamu jadi galau Menangis Hatimu jadi merana Nah itulah gambarannya Jadi ada dua makna Ya semoga Yang kamu alami dari ini Yang baik-baik saja Nah ini kan harian Ramalan harian Kalau kamu bisa Mengantisipasi Bisa menjaga Maka bisa juga Ini semua Tidak akan terjadi Tapi kalau kamu Tidak menjaga Tidak perhatian sama dia Maka bisa juga Hal yang buruk Yang akan terjadi Oke Tetap optimis Tetap lakukan yang terbaik Untuk si dia Maka kamu akan mendapat Yang pantas dari dia Sehingga asmara kalian Akan abadi Untuk selamanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Anda punya usaha dagang Jualan Bisnis Dan sekarang Belum laris Dan butuh penglaris Atau usaha dagang Sudah laris lancar Tapi diguna-guna Atau disantet orang Sehingga jadi sepi Dan untuk anda yang jodoh Dan untuk anda yang jodoh Apakah yang tamu selalu ditorak Atau mungkin yang duda yang janda Ingin segera dapat jodoh lagi Atau anda Yang miskin ingin segera Menjadi sukses segera Hubungi Ki Ahmad Sekarang juga 0852 8282 7568 Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih